Pertama kami, Dubez Republik Indonesia di Singapura, Suryo Pertomo. Pak Dubez, kita ingin tahu tentang kondisi penanganan COVID di Singapura saat ini. Ya, Singapura sampai sejauh ini memang sudah selesai melakukan vaksinasi dan booster. Karena itu secara keseluruhan Singapura sudah mulai melonggarkan protoal kesehatannya, terutama di dalam ruangan memang masih harus menggunakan masker, tetapi kalau di luar boleh untuk tidak menggunakan masker. Tetapi dalam seminggu terakhir memang kasusnya sempat meningkat, bahkan minggu lalu sempat mencapai 11 ribu dalam satu hari, walaupun kemudian turun menjadi 9 ribu. Yang dilakukan oleh pemerintah Singapura saat ini adalah menghimbau pada masyarakat khususnya yang usianya di atas 50 tahun untuk melakukan booster kedua. Dan untuk melakukan booster kedua sekarang ini tidak perlu melakukan pendaftaran, bisa langsung datang ke tempat-tempat community center yang ada fasilitas untuk boosternya. Bahkan sekarang ini pemerintah Singapura menyediakan booster vaksinasi yang mobile sehingga kemudian masyarakat dimudahkan untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi pemerintah Singapura dari hasil penelitian mereka tetap...